Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Hasil yang kita saksikan seperti sekarang, saya yakin ini pasti yang terbaik. Sempat akan diusung PDIP di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat, hingga detik terakhir pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024, Anies Baswedan batal maju. Drama Injury Time ini pun menuai tanda tanya, apa alasan sesungguhnya Abah Anies batal maju Pilkub. Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono menyebut, ada pihak yang tidak ingin Anies Baswedan maju di Pilkada 2024. Meski tak rinci, Ono hanya membocorkan Budiono and the Gang adalah pihak yang berada di belakang gagalnya PDIP mengusung Anies. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat, setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPD Partai dan Ibu Ketua Umum. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada airnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya, Mulyono dan Gang. Meski enggan menanggapi pernyataan Ono, Anies hanya menyatakan akan tetap berjuang di Indonesia. Ia pun berharap proses demokrasi saat ini dapat memberikan manfaat untuk rakyat bukan hanya untuk segelintir elit. Kita ingin agar proses demokrasi ini berujung kepada manfaat buat rakyat, bukan manfaat buat segelintir orang, bukan manfaat hanya untuk elit. Hilangnya kesempatan untuk berkontestasi di Pilkada. Menuai pertanyaan langkah politik apa yang akan dilakukan Anies selama lima tahun ke depan jika ia masih berhasrat untuk berpeluang maju di Pilpres 2029. Sinyal membuat partai politik pun samar tercium. Meski membangun kendaraan yang mampu mengantarkan Anies dalam perjalanan panjang bukanlah hal yang mudah. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton